Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sama Cirex Kembali lagi bersama Rida di Cirex TV Kali ini Rida mau absen nih Mana suaranya pecinta kucing Atau yang bisa disebut juga cat lovers Meow 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 Tau gak sih di Cianjur ada pet shop terbaru Tetapi ada yang bikin menarik Wah kira-kira Apa ya Simak dulu yuk yang satu ini Bertempat di jalan Arief Rahman Hakim Nomor 99 Ketopia Sebuah pet shop yang menjual Aneka kebutuhan kucing Tapi juga bisa sekalian treatment Untuk kucingnya seperti grooming Untuk memotong kuku Memandikan dan lain-lain Tetapi disini juga bukan hanya menjual makanan Terus juga aksesoris Ataupun aneka benda untuk kucing lainnya Hmm kira-kira ada apa ya Coba deh kita lihat ke atas Yap cat cafe Cat cafe Cafe nya para kucing Tetapi bukan berarti pengunjungnya itu kucing-kucing sob Jadi di cat cafe ini pengunjung atau customer catopia yang sedang berbelanja kebutuhan kucing Yang sekedar ingin makan dan minum santai itu bisa ditemani oleh para kucing-kucing yang ada di catopia ini sob Jadi kita bisa makan sambil bermain kucing-kucing Oh iya Tau gak sih sob di cat cafe catopia ini juga menyediakan cara Bagaimana kucing yang sedang malas misalnya Agar terpancing bermain bersama Sobat Cirex Caranya bisa dengan memberikan suiran ayam seharga Rp3.500 dengan membunyikan suara plastiknya Atau juga bisa dengan creamy treats seharga Rp7.000 Nah abis itu siap-siap deh diserbu para kucing Karena kita punya tempat lebih dan saya memang punya banyak kucing Jadi kita sih ada ide buat bikin si cat cafe ini Jadinya buat customer-customer bisa langsung bisa makan, bisa main sama kucing juga Tanpa bawang kucingnya atau tanunya yang gak punya kucing yang ingin punya kucing Tapi gak boleh sama orang-orangnya juga bisa main kesini gitu kan Selain itu Sobat Cirex juga bisa mengenali nama-nama dari kucing ini loh Ada geografinya masing-masing nih sob Di dinding-dinding itu Kalau repot sih repot-repot gak ya Kak Karena kan saya udah biasa beli anak kucing Jadi udah tau nih repotannya apa aja Cuma kadang-kadang suka yang kayak pengunjung yang gendong kucingnya gak bener gitu-gitu Saya sih jadi agak riskan Tapi sejauh ini sih masih biasa aja sih kan Karena kan dari awalnya kan dengan saya juga udah biasa beli anak kucing gitu Lalu bagaimana ya dengan orang yang tidak suka kucing Tapi misalnya anaknya atau saudaranya pengen banget nih ke Ketopia Tak perlu khawatir karena buat yang gak suka kucing Makannya itu cukup di bawah aja Oke itu dia sob Jadi seru kan kayaknya Makan dan minum ditemani para kucing yang gemushie Gimana nih Cat Lovers? Sudah nyobain ke Ketopia? Sampai jumpa ya